Assalamualaikum, halo, selamat datang di channel Transforming Generation bersama saya, Timon Nubroho. Saya merekam video ini dari kafe di kantor Google di kota Zurich, Switzerland. Dan topik yang ingin saya bawakan adalah tentang mengapa kalian, generasi muda Indonesia, harus bekerja di kantor Google. Mungkin sudah banyak artikel di internet yang menjelaskan tentang kelebihan Google sebagai perusahaan. Saya membuat daftar berisi 10 alasan mengapa kamu-kamu harus bekerja di Google. Yang pertama dari orang-orang. People adalah aset terbesar dari Google. Google merekrut orang-orang terbaik, orang-orang terpintar, perusahaan universitas terkenal di dunia. Dan juga banyak pegawai Google yang menjadi tokoh atau icon di dunia IT. Dimulai dari kedua pendirinya, Sergey Brim dan Larry Page. Kemudian juga ada Jeff Dean, yang merupakan engineer Google paling terkenal saat ini, mengepalai Google Artificial Intelligence Team. Kemudian mungkin yang senang programming, tahu ada yang namanya Ken Thompson, yang merupakan pencipta sistem operasi Unix, dan juga pencipta bahasa C. Dia juga sampai sekarang masih pegawai Google. Dan ada Pinsor, yang disebut sebagai bapak internet dunia, juga masih bekerja di Google saat ini. Hal kedua adalah kesempatan untuk make dance in the universe, kata Steve Jobs ya, memberikan impact ke seluruh dunia. Apakah kalian tahu ada 8 produk Google yang saat ini digunakan lebih dari 1 miliar orang? dimulai dari Google Mail, kemudian ada Google Maps, YouTube, Android, operating system, bahkan Android sudah digunakan lebih dari 2 miliar orang. Kemudian Google Chrome, Google Play Store, Google Drive, dan tentunya yang paling sering kita pakai sehari-hari, yaitu Google Search. Hal ketiga, yang membuat kalian harus bekerja di Google, adalah culture. Culture di Google sangat mendukung orang untuk menjadi inovatif, mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pegawai Google. Dan saya akan membuat video terpisah tentang culture Google ini, hanya ada satu yang ingin saya ilaskan di sini, yaitu blameless culture. Di Google, tidak ada orang yang saling menyalahkan ketika terjadi problem. Ketika terjadi problem, misalnya ada satu produk Google yang down, maka kita harus mencari root cause, atau penyebab, dengan menuliskan yang disebut post-mortem report. dan tidak pernah alasan dari suatu problem itu adalah seseorang, atau satu tim, misalnya. Alasannya selalu mungkin karena kesalahan proses, karena kesalahan tool, kesalahan software, atau juga selandainya kesalahan itu karena skill, berarti ada kesalahan dari sisi training. ini dikarenakan di Google kita tidak mau membuat masalah itu sumbernya adalah orang, sehingga tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika masalah itu sumbernya adalah tool, atau software, atau proses, ini adalah sesuatu yang bisa kita perbaiki, sehingga menghindari kejadian yang sama di masa depan. Hal keempat yang membuat kalian harus bekerja di Google adalah karena kalian bisa bring your whole self ya, istilah yang aman di sini, yaitu kalian bisa membawa diri kalian sepenuhnya, tidak perlu berpura-pura, Google tidak melihat latar belakang, tidak melihat suku, agama, ras, nasional itu, bahkan gender, bahkan apa namanya, jenjang pendidikan misalnya, walau Google merekrut banyak orang dari universitas terkenal, tapi ketika sudah menjadi pegawai, tidak ada perbedaan antara orang yang lulus dari satu universitas terbaik dibanding dengan yang lain, atau bahkan yang tidak tidak kuliah sama sekali. Hal kelima yang membuat Google spesial adalah Office Word, tentunya sudah banyak cerita-cerita tentang fasilitas kantor Google yang luar biasa, dimulai dari lokasi, Google selalu membuat kantor di lokasi yang paling nyaman di satu kota, sehingga membuat orang-orang tertarik buat bekerja di sana, dan biasanya Google membuka kantor besar di kota yang ada universitas terbaik. Contohnya, di Amerika, Google memiliki kantor yang berada di dalam kompleks kampus MIT di Cambridge. Selain itu, juga tentunya makan pagi, siang, sore ada snack, ada coffee, ada barista, dan juga dari sisi kesehatan ada fitness, ada kolam renang, dan lain-lain. Juga ada playground buat yang ingin misalnya main tenis meja, bermain musik, bermain basket, squash, bahkan di beberapa kantor seperti di Amerika, ada yang memiliki fasilitas untuk bermain bowling misalnya. Dan keunikan terakhir dari kantor Google adalah pegawai diizinkan untuk membawa binatang peliharaan seperti anjing ke kantor. Hal keenam adalah gadgets. Buat yang seneng gadgets, sebagai pegawai Google kita diberikan gadgets terbaru dan tidak ada keharusan karena misalnya Google yang punya Android atau Chromebook harus memakai produk itu tidak. Kita boleh memakai Macbook, iPad, kita bisa meminta misalnya server dengan operating system Windows atau Linux dan lain-lain. Selain komputer desktop dan laptop, bahkan aksesoris pun disediakan misalnya Bluetooth headphone dan sebagainya. Sebenarnya saya join Google saya tidak pernah membeli gadget untuk personal karena semuanya sudah disediakan. Hal ketujuh yang menarik adalah education support. Jadi, setiap pegawai Google yang ingin melanjutkan pendidikannya misalnya ingin kembali sekolah bachelor atau ingin mengambil master bahkan sampai level PhD misalnya, Google menyediakan bantuan dari segi finansial untuk itu. Tentunya juga jika ingin mengambil training-training profesional di luar kampus Google juga didukung. Hal ke-8 masalah salary dan benefits umumnya paket salary di Google itu di atas rata-rata dari market negara kantor itu berada misalnya di Swiss umumnya gaji pegawai Google itu di atas rata-rata gaji pegawai di perusahaan lain di Swiss untuk posisi yang sama. Kemudian bekerja di Google juga merupakan once in a lifetime experience sesuatu hal yang unik karena mekanisme cara mereka bekerja juga sangat berbeda sekali dari perusahaan konvensional yang tentunya bisa memberikan kita banyak pengalaman teknologi yang mereka kembangkan juga terdepan mulai dari yang skalanya bisa dipakai miliaran orang sampai ke yang sangat maju seperti artificial intelligence self-driving cars dan sebagainya ketika seseorang pernah bekerja di Google dan memasukkan ini di resume akan menjadi exposure yang sangat baik untuk bekerja di tempat lain di masa depan dan last but not least adalah waktu yang fleksibel ya bekerja di Google itu tidak mengharuskan seseorang datang pagi kemudian pulang sore di jam tertentu karena yang terpenting setiap pegawai Google diharapkan untuk memberikan impact memberikan outcome jadi apa yang dihasilkan itu jauh lebih penting dan impactnya seperti apa sebesar apa impactnya apakah impactnya untuk tim sendiri atau untuk Google seluruhan atau seluruh dunia itu lebih dilihat ketimbang berapa jam kita habiskan di kantor dan umumnya jam kerja juga ditentukan oleh timnya jika timnya seperti saya tim saya berada di Amerika saya memiliki banyak waktu di pagi hari sampai siang kemudian mulai banyak meeting di sore hari karena pada saat itu sudah pagi di Amerika nah itu adalah 10 hal yang menurut saya membuat kalian generasi muda Indonesia harus bekerja di Google bagaimana apakah kalian tertarik untuk bekerja di sini atau mungkin kalian ingin tahu lebih lanjut tentang Google tentang fasilitasnya tentang culture-nya mungkin juga tips dan trik bagaimana cara mendapatkan kesempatan interview sharing pengalaman interview dan lain-lain silahkan like video ini dan juga subscribe ke channel ini sehingga saya tahu bahwa kalian benar tertarik dan akan membuat video-video lanjutkan terima kasih Assalamualaikum